Hai hai pecinta sepuk bola tanah air, kali ini tim Nospes akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya Tahan imbang Ecuador, bima sakti ikuti langkah Sintayong Usai catakau bersejarah, arhan kakau beri pesan menyentuh Pelatuh Ecuador puji pertahanan tim Naspes Indonesia U17 Dan alasan Amar Berkic tak dimainkan kini terbongkar Jadi, simak terus berita tim Naspes selengkapnya Keluaran Biala Dunia U17 sudah dimulai Dimana di hari pertama ajang prestisius ini ada empat pertanian yang tersaji Yakni tim peserta grup A dan grup B Untuk grup A sendiri dibuka dari pertemuan tim Naspanama U17 dengan Maroko U17 Laga yang digelar di Stadion Glorabung Tomo sore hari itu dimenangkan oleh pasukan Saeciba dengan skor 2-0 Sementara di pertandingan lain tim Naspes Indonesia U17 berhasil menahan imbang Ecuador U17 dengan skor 1-1 Masing-masing gol dicetak oleh arhan kakau pada menit ke-21 dan Alin Abando pada menit ke-28 Dengan hasil tersebut, Maroko U17 memuncaki klasmen dengan raihan 3 poin Dan Panama U17 jadi juruk kunci grup A Piala Dunia U17 Sementara itu di grup B, tim Naspanama U17 berhasil mengasak Uzbekistan U17 dengan skor 3-0 Di laga lain, Spanyol U17 berhasil mengalahkan Kanada U17 dengan skor 2-0 Dimana pemain Barcelona yakni Marcuyo menjadi bintang di laga tersebut Dinia berhasil mencetak 1 gol dan 1 asis Skot Garuda Asia berhasil menahan imbang finalis konmebol U17 Yakni Ecuador di laga perdana babak penyisian grup A Piala Dunia U17 Semua yang mana diketahui, laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo itu Skot arhan Bima Sakti tersebut imbang dengan skor 1-1 Berkaca dari penampilan tim Naspes Indonesia di Piala Dunia U17 2023 kemarin Ada beberapa rapor positif yang dibuat anak asu Bima Sakti tersebut Hingga berujung dengan terehan poin perdana Di antaranya, ialah lini pertahanan tim Naspes Indonesia dinilai cukup solid Terlihat dari tembakan yang dilesatkan Ecuador U17 Hanya satu saja yang berbuah gol Duat Iqbal Wicangge dan Sultan Zaki dinilai cukup apik di laga tersebut Tak lupa, peran Ikram Gufari malam kemarin juga patut diajungi jempol Berikutnya adalah intensitas serangan tim Naspes Indonesia yang cukup percaya diri Menghadapi barisan pertahanan Ecuador yang lebih berpengalaman di ajang internasional Rapor positif terakhir yakni kemampuan serangan balik tim Naspes Indonesia U17 Yang sepertinya jadi senjata rahasia Bima Sakti Buat meloloskan Garuda Muda ke fase knockout Di samping itu, walaupun sudah bermain cukup apik Staff kepelatihan tim Naspes Indonesia U17 diharapkan tidak cepat puas Dan tetap melakukan evaluasi secepatnya Sebagai mana diketahui, squad Garuda Asia baru saja menjalani langkah awalnya Di piala dunia U17 dengan menahan imbang Ecuador U17 Yang notabene finalis konmebel U17 Terlepas dari hasil pertandingan tersebut Tentu para supporter tanah air menyoroti keputusan pelatih Yang tidak memainkan pemain keturunan Yakni Amaraihan Bergic Pemain THC Ovenheim itu terlihat hanya menghangatkan bangku cadangan Selesai pertandingan, pelatih Bima Sakti buka suara terkait hal tersebut Pria berusia 47 tahun itu mengatakan bahwa sang pemain mengalami sakit Amar Bergic dikabarkan mengalami sakit diare sejak beberapa hari yang lalu Dirinya juga tak mengikuti latihan selama 2 hari Hal itu membuat dirinya tak memungkinkan untuk bermain Tentu harapannya pemain 16 tahun itu segera sembuh Dan bisa menjalani debutnya bersama tim Naspes Indonesia U17 di panggung piala dunia Kanada menjadi peserta piala dunia U17 Mereka berada di grup B bersama Mali, Spanyol, dan Uzbekistan Seluruh pertandingan tim grup B diselenggarakan di Stadion Manahan Solo Kapten Kanada U17 Lazar Stefanovic punya kesan tersendiri terhadap kota yang diculuki kota pengawan tersebut Menurutnya, kota Solo sangat cantik dan bahkan mengingatkannya kepada kota asal orang tuanya di Belgrade, Serbia Lazar Stefanovic memang lahir dari orang tua yang berasal dari Serbia Di samping itu, tim Naspes Kanada sejatinya sudah melakukan laga perdanaannya dengan menghadapi Spanyol U17 Di laga tersebut, tim Naspes Kanada U17 harus rela dikalahkan Spanyol U17 dengan skor 2-0 Hasil tersebut membuat timnya berada di kelas main 3 grup B Pelatih Ecuador U17, Digo Martinez buka suara terkait penampilan anak asunya ketika menghadapi squad Garuda Asia di laga perdana piala dunia U17 Di laga kemarin itu, tim berjuluk Latri Muda harus rela kebobolan terlebih dahulu melalui gol Arhan Kakak pada menit ke-21 Sementara Ecuador berhasil membalas ketertinggalannya melalui gol Alen Abando pada menit ke-27 Usai pertandingan, pelatih berusia 35 tahun itu menyebut bahwa melawan tim Naspes Kanada Indonesia U17 bukan hal yang mudah Sebab squad Garuda Asia menampilkan pertandingan yang baik dengan pertahanan yang efektif Hal itu membuat tim asuhannya sulit untuk menambah gol lagi Di samping itu, dirinya menambahkan jika kondisi cuaca di Surabaya tidak menjadi masalah untuk dirinya dan anak asuhnya Karena cuacanya hampir sama di Ecuador Pemain tim nasi Indonesia U17 Arhan Kakak telah mencetak rekor baru bersama tim nasi Indonesia Pemain berusia 16 tahun itu sukses menjadi pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di ajang piala dunia U17 Tepatnya pada laga tim nasi Indonesia kontra Ecuador U17 Pemain yang kini berkarir bersama persisolo itu pun tak bisa menutupi kegirangannya usai mencetak gol tersebut Arhan Kakak mengatakan sangat senang bisa mencetak gol dalam laga itu Gol itu pun sebagai kadonya buat sang ibunda yang sedang berulang tahun di hari yang sama Pemain berusia 16 tahun itu mengatakan ibunya memang menyaksikan laga tim nasi Indonesia U17 melawan Ecuador secara langsung Itu yang membuat ia cukup bersemangat turun dalam laga tersebut Arhan Kakak mengatakan akan berusaha lebih baik lagi ke depan bersama tim nasi Indonesia U17 Hal itu agar timnya bisa meraih hasil lebih baik pada piala dunia U17 2023 Di samping itu jika sang striker muda itu bermain konsisten di setiap laga Bukan tidak mungkin Arhan Kakak dilirik pencari bakat Eropa Pertandingan yang mempertemukan tim nasi Indonesia U17 dengan Ecuador U17 Menyuguhkan laga yang menarik perhatian kalangan pencinta sepak bola tanah air Selain berhasil menahan imbang sang finalis konmebol U17 Ada beberapa momen yang juga menjadi pusat perhatian supporter tim nasi Indonesia Pelatih skot Garuda Asia yakni Bima Sakti terpantau mengikuti cara Sintayong ketika melatih tim nasi Indonesia senior Pelatih berusia 47 tahun itu terpantau terus berdiri untuk memberikan instruksi kepada anak asunya di pinggir lapangan Sesekali dia pun memarahi anak asunya karena melakukan kesalahan yang berakibat membahayakan kawang tim nasi Indonesia U17 Bima Sakti pun kerap memberikan gasur memberi semangat kepada pemain ketika mendapatkan tekanan dari para penggawa Ecuador Semua aksi tersebut sangat mirip dengan apa yang sering diperlihatkan oleh Sintayong ketika tim nasi Indonesia tampil Dia hampir tidak pernah duduk sepanjang pertandingan dan tak bosannya memberikan instruksi kepada anak asuhnya Pelatih asal negeri gingsang tersebut memang kerap menegur pemain jika taktik yang direncanakan tak berjalan sesuai keinginannya Asosiasi sepak bola dunia FIFA melihat Indonesia memiliki peran dan amat berpotensi untuk membuat sepak bola menjangkau area global Hal itulah yang membuat FIFA membuka kantornya di Jakarta Peresmian kantor tersebut dihadiri pula oleh Presiden RI Joko Widodo dan pelatih tim nasi Indonesia Sintayong Berkantornya FIFA di Indonesia juga untuk memantau berkulirnya piala dunia U17 2023 hingga transformasi sepak bola Indonesia Berlangsung di Menara Mandiri, Jakarta, Jumat kemarin Eric Thohir dan Infantino menandatangani MOU kantor FIFA Infantino juga menandatangani prosesi peresmian dengan Presiden Jokowi Sebelumnya di hari yang sama Infantino menerima tanda penghormatan dari Presiden Jokowi Nantinya Infantino juga hadir pada pembukaan dan penutupan piala dunia U17 2023 Terima kasih telah menonton!